Hai masih jalan Oh siap Oke ya kita coba lihat peserta dulu kalau memang masih banyak menunggu ya lewat lima gitu kita mulai maaf ya Halo selamat malam prio Giri Sonta berkah dalam Halo Pak Prio apa kabar Mas Bambang bani-bani selamat malam jumpa lagi Mas Bambang selamat malam juga Mas Dodi Mas Bambang awet-awet awet-awet nol tapi diapa lagi Mas ya puji Tuhan puji Tuhan sehat Mas sehat puji Tuhan Mas Judi sendiri gimana sehat-sehat Mas sehat ya iyalah ikut senang selamat malam Pak Ari Selamat malam Pak Ari Terima kasih 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati apa sih sebenarnya yang dicari atau dituju atau yang dipikirkan oleh calon peserta ini mengenai KPP, mengenai perkawinan. Karena selama ini cukup banyak calon peserta itu yang tujuan ikut KPP itu mungkin terlalu sederhana. Ada juga yang tujuannya itu sudah betul, tapi ada juga yang tujuannya sekedar cari sertifikat. Maka motivasi yang berbeda-beda ini memang harus diseragamkan, disamakan persepsinya. Supaya ketika kita mengawali KPHB, setiap peserta itu punya persepsi yang sama, punya tujuan yang sama, dan punya pemahaman yang sama. Maka memang perlu juga di awal itu diadakan semacam icebreaking, tetapi lebih terfokus, yaitu untuk menggali pendapat atau persepsi peserta dengan empat pertanyaan ini. Nah pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa saja dilakukan dengan cara sharing kelompok mungkin 10 menit. Mereka dikumpulkan dulu untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian nanti setiap kelompok itu kemudian coba digali isinya apa. Bisa juga, kalau tidak menggunakan sharing kelompok, bisa juga materi itu membuat pertanyaan pancingan kepada peserta. Mungkin dua-tiga pasang dipancing pertanyaannya untuk menjawab pertanyaan ini, sehingga kemudian kita punya gambaran lebih menyeluruh mengenai apa sih persepsi tujuan dari calon peserta ini supaya kita bisa menggali. Minggu lalu, saya mencoba untuk melakukan survei kecil minta tolong tim katedral itu melakukan survei kecil minta tolong apa. Katedral itu kemarin kan mengadakan KPP, kemudian kebetulan katedral itu mengirimkan Google Form kepada peserta untuk mengisi. Dan beberapa pertanyaannya yang saya dapatkan dari Bu Dina ini adalah empat pertanyaan ini. Kalau Bu Dina hadir atau tim katedral, hadir, saya terima kasih ya sudah dibantu untuk melakukan survei kecil terhadap... Hadir Pak, Pak Ari, saya. Maksudnya, Bu Dina, sudah dibantu. Jadi, pertanyaan tersebut, itu kalau saya melihat hasilnya dari Google Form para calon peserta itu, maka memang cukup banyak peserta yang menjawab tujuan melikuti KPP itu jawabannya itu sudah baik. Tetapi ada juga jawaban-jawaban yang menurut saya sangat sederhana. Misalnya, ada yang menjawab supaya nanti dapat melayani pasangan. Ada yang jawabannya simpel. Mengapa ikut KPP? Karena mau menikah, misalnya begitu ya. Nah, itu kan jawaban yang sangat sederhana. Maka, kemudian juga ada juga pertahanan kedua yang tujuan dan harapan menikah. Itu cukup banyak juga yang sudah memberikan jawaban yang baik. Misalnya, ingin bentuk keluarga bahagia, kekal, tidak tercerekan, ingin menjadi seperti keluarga kudus, nasaret, misalnya gitu ya. Itu jawaban-jawaban yang baik. Tetapi ada juga jawaban yang sangat sederhana. Misalnya, ingin memiliki teman hidup, seumur hidup gitu ya. Jadi, menikah itu hanya kepengen punya teman hidup, seumur hidup gitu ya. Ada juga yang menjawab, supaya mempunyai pasangan dalam menjalani hidup. Jadi, sederhana begitu ya. Itu juga ada yang jawaban seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, hal apa yang paling harus Anda siapkan dalam persiapan pernikahan ini? Ada cukup banyak yang memberikan jawaban baik ya. Misalnya, menyiapkan mental, kemudian supaya lebih punya mindset yang baik mengenai perkahwinan, tahu isi-isi menikah gitu ya. Tapi ada juga yang memberikan jawaban, misalnya, apa yang Anda siapkan, yaitu ikut KPP. supaya ikut kanonik misalnya gitu ya. Itu pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, itu pertanyaan mengenai kecemasan apa yang paling Anda rasakan ketika sudah menikah nanti. Jadi, pertanyaan ini itu sepertinya kita ingin menggali. Apakah ketika nanti menikah itu sebenarnya masih ada ketakutan apa? Supaya nanti kita bisa menyiapkan mereka lebih baik. Nah, berupa-rupanya jawabannya itu juga variatif, tetapi ada beberapa yang menurut saya perlu mendapat catatan ya. Misalnya, ada yang menjawab ketakutan untuk tidak bisa membahagian pasangan, takut tidak bahagia, takut nanti menghadapi masalah yang kecil tapi jadi besar, takut nanti ada persilisian karena perbedaan, atau takut kurang bisa mengelola emosi, misalnya begitu ya. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut itu yang aneka macam ya. Yang aneka macam ini, kemudian itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih mengarahkan peserta supaya punya tujuan yang sama, punya persepsi yang sama, punya harapan yang sama, dan sekaligus kalau kita mengetahui kecemasan, ketakutan mereka nanti setelah menikah, lalu kita mengajak mereka untuk lebih mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, harapannya adalah supaya kita berhati-hati dengan sungguh-sungguh bisa mendalami dan mengikuti materi dengan baik. Ini sebenarnya salah satu cara untuk mengarahkan semua peserta itu pada jalur yang sama, pada jalan yang sama, pada tujuan yang sama. Itu kurang lebih di awal sesi ini saya menyarankan untuk mengajak peserta untuk melakukan semacam survei kecil atau sharing mengenai beberapa pertanyaan berkaitan dengan KPB. Selanjutnya, kalau sudah itu, kemudian baru kita akan mulai masuk sesi pertama. bagus sekalian soal dimulai dengan lagu-lagu, menyanyi, lalu ada permainan, itu relatif dipersiapkan lebih baik karena memang mengawali KPP di hari pertama, sesi pertama itu memang perlu menumbuhkan gairahan, menumbuhkan semangat, menumbuhkan gairah, kemudian juga supaya mencair, supaya meninggalkan persoalan pekerjaan, persoalan rumah, semua yang menyebukkan itu lalu ditinggalkan supaya lebih fokus pada sesi mengikuti KPAB. Jadi, maka ini kemudian kita namakan prosesi, kita memulai dengan prosesi ini berupa sharing kelompok atau pertanyaan pancingan. Tapi memang kemudian pemateri sebaiknya merangkum dan membuat satu ajakan. kita akan masuk pada tema inti. Jadi, tujuan tema pertama ini, yaitu perkawinan, panggilan, dan jalan kekudusan. Ini menjadi dasar bagi calon Pak Sutri supaya punya pemahaman yang sama bahwa perkawinan itu merupakan jawaban apakah perkawinan Allah dan menjadi jalan kekudusan bagi setiap pasangan. Jadi, dalam buku KBHB itu pun juga disebutkan bahwa dalam pengantar itu menjadi dasar dari seluruh materi dan juga seluruh pemahaman mengenai perkawinan Katolik. Maka, ini menjadi tema pertama. Tujuan tema ini adalah supaya peserta itu memahami. Oke, nah, tema ini sebenarnya ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah panggilan dan yang kedua adalah jalan kekudusan. Dua kata ini, dua kata, dua perasa ini itu saling berkaitan. Maka memang kemudian temanya itu menjadi lebih lengkap apabila perkawinan, panggilan, dan jalan kekudusan. Jadi, jalan kekudusan itu adalah kalau ibadanya jalan berarti kita ada satu yang dituju. Yang dituju itu kemana? Yaitu menjawab panggilan Allah. Baik. Mengapa perkawinan itu disebut sebagai panggilan dan jalan kekudusan? Kita dipanggil oleh Allah untuk menuju kekudusan. Nah, dasarnya adalah kejadian bab 1 ayat 27. Di sana disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kemudian manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, maka gambar Allah adalah Allah itu kudus. Allah itu baik, Allah kudus. Dan manusia itu sangat luar biasa karena apa? Diciptakan menurut gambarnya. Ketika Allah menciptakan tumbuhan binatang, tidak menyebut sebagai gambarnya, hanya menyebut sebagai ciptaannya. Tetapi ketika menciptakan manusia, maka disebut sebagai gambarnya. Laki dan perempuan itu sebagai gambar Allah. Karena apa? Karena laki dan perempuan itu menjadi kesempurnaan sebagai gambaran Allah sendiri. Jadi dasarnya adalah kejadian bab 1 ayat 27. ini. Nah, bagus sekalian. Paulus Yohanes Paulus Sorry, Yohanes Paulus kedua itu juga dalam Theology of the Body menyebutkan bahwa kesucian diri manusia itu juga pertama digembarkan dalam ketelanjangannya. Karena ketelanjangan itu sebagai ungkapan dari kebaikan apa adanya tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan. Maka kemudian juga kekudusan Allah itu ditampilkan dalam sikap saling terbuka yang menunjukkan kebaikannya. Jadi ketika manusia pertama diciptakan dalam keadaan telanjang itu maka sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa ini adalah satu ciri kekudusan. Apa adanya tidak disembunyikan. Disembunyikan. Nah, itu yang disebutkan di dalam teologi tubuh. Ternyata tidak hanya di dalam kejadian tetapi juga Rasul Paulus itu juga di dalam suratnya kepada jemaat di Ephesus itu mengatakan bahwa Allah mengendaki agar manusia itu tetap menjaga kekudusannya. Maka di dalam Ephesus 1 3 sampai 4 disebutkan bahwa oleh karena itu ia telah mengarumiyakan segala berkat rohani yang membantu manusia untuk tetap kudus dan tidak bercacat di hadapannya. di dalam perjanjian lama dan juga di dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa kita itu dipanggil oleh Allah untuk hidup kudus dan hidup kudus ini adalah sebuah berkat rohani berkat rohani maka kemudian melalui jalan apa kita menuju kekudusan maka kita memahami bahwa panggilan hidup manusia itu yang kita kenal sekarang ini kan ada dua macam ada orang yang dipanggil untuk selibat dipanggil jadi romo suster buder rahib dipanggil untuk hidup selibat untuk kerajaan Allah tapi juga ada orang yang dipanggil untuk menikah hidup dalam keluarga dan itu disebutkan di dalam Matius 19 ayat 10-12 ada orang yang memilih jalan panggilan berkeluarga ada juga yang memilih panggilan tidak menikah demi kerajaan surga melalui kedua jalan ini manusia itu kemudian menghidupi jalan kekudusan yang telah dikaruniakan Allah kepada kita jadi baik orang-orang yang terpanggil untuk hidup selibat tidak menikah maupun yang menikah itu dua-duanya dipanggil untuk menuju pada kekudusan para romos suster buder itu dan juga kita semua dipanggil dengan caranya masing-masing dengan pengaitan hidup masing-masing khusus bagi mereka atau kita yang dipanggil untuk hidup berkeluarga maka kita juga punya panggilan yang sama setidak-tidaknya minimal secara pribadi dan bersama dengan keluarga kita menghayati panggilan hidup berkeluarga sebagai jalan menuju kekudusan nah bagi sekalian disini yang mulai kita tidak mudahnya karena apa karena kita semua yang hidup berkeluarga kita mengalami bagaimana di dalam keluarga itu tidak mudah ada banyak sekali tantangan kesulitan konflik aneka macam persoalan dan itu tantangan kita semua meskipun para romo itu juga sama tidak kemudian menjadi mulus jalannya lari kencang tapi juga masing-masing punya tantangan dan kesulitannya sendiri-sendiri tetapi yang perlu kita pahami bahwa kita kita semua dipanggil untuk menuju kekudusan dengan cara hidup panggilan kita masing-masing bagus sekalian maka perkawinan itu adalah merupakan ungkapan dan perwujudan panggilan hidup dan iman maka tidak saja merupakan ungkapan dan perwujudan panggilan hidup saja tetapi ada kata iman di sana karena menurut kita menurut ajaran kejahat katolik maka menikah itu bukan sekedar dua orang yang hidup bersama kemudian secara sosial mereka bersatu bukan sekedar itu tetapi perkawinan itu sungguh-sungguh harus didasari dengan iman oleh karena itu kemudian perkawinan itu adalah secara iman kita pahami sebagai sebuah sakramen itu mengapa dan apa konsekuensinya kalau perkawinan itu disebut sakramen atau adalah sakramen kalau sekalian sakramen itu secara umum pengertiannya kalau dulu kita belajar di sekolah itu kan diajarkan bahwa sakramen itu adalah tanda dan sarma kehadiran Allah yang menyelamatkan maka kemudian kalau perkawinan adalah sakramen maka Allah itu hadir di dalam perkawinan dan suami istri itu menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah bagi masing-masing pasangannya itu yang dipahami perkawinan itu sebagai sebuah sakramen jadi dalam hal ini ada dua dimensi yang perlu kita pahami perkawinan itu sebagai panggilan manusiawi yang kita hidupi di dunia kita mengalami pasang surut suka duka jatuh bangun letih lapar terhaus itu sangat manusia tetapi sekaligus juga kita melihat dimensi yang lain bahwa perkawinan itu dari segi iman itu juga kita bisa melihatnya sebagai sebuah panggilan dan sarana bagi Allah untuk menyelamatkan manusia yaitu menyelamatkan kita kita sebagai sebuah keluarga yang istimewa sakramen perkawinan ini punya keistimewaan apa istimewanya dari segi materia sakramentinya sendiri itu juga sudah istimewa kalau baptis itu kan materia sakramentinya itu air kalau krisma itu materia sakramentinya adalah minyak krisma kalau perkawinan itu materia sakramentinya adalah janji suami istri itu sendiri maka pastor itu hadir di sana menjadi wakil gereja untuk meneguhkan dan memberkati ini yang istimewa maka suami istri yang menikah itu itu disebut sebagai pelayan sakramen perkawinan ya itu ya ini yang perlu ditekankan kepada para calon peserta ya supaya ketika mereka mempersiapkan perkawinan itu jangan hanya fokus dengan mempersiapkan undangan uberampe konsumsi dekorasi dan sebagainya ya tetapi supaya mereka tidak lupa bahwa dalam kesibukannya mempersiapkan segala sesuatu yang bersifat manusia itu mereka juga harus punya waktu yang cukup untuk merenungkan dan memahami bahwa perkawinan itu juga merupakan sebuah perjalanan dari sakramen sakramen faktis sakramen komuni tobat krisma lalu perkawinan jadi ini merupakan sebuah perjalanan begitu baik sekalian nah maka dalam hari ini yang baik atau perlu sangat ditekankan kepada calon peserta itu adalah pemahaman supaya perkawinan yang mereka siapkan itu adalah betul sebagai sarana gadiran Tuhan Tuhan hadir dalam diri Anda dan pasangan dan Allah mau menjadikan perkawinan sebagai misteri kehadirannya yang menyelamatkan ini betul sebuah sebuah ajaran sebuah pemahaman yang luar biasa tentu saja pasti tidak akan dengan mudah untuk ditanamkan kepada para calon peserta dimana anak-anak sekarang mungkin mungkin mereka punya tantangan dan kesultanan masing-masing tetapi sebagai orang katolik ini mau tidak mau gelem-ra-gelem memang harus diajarkan dan diarahkan untuk bisa memahami itu nah bagus sekalian itulah sebabnya kita perlu mengajak para calon peserta untuk lebih mendalami apa sih artinya Allah mau menjadikan perkawinan sebagai misteri kehadirannya yang menyelamatkan maka para calon peserta itu diajak memahami bagaimana memahami sakramen perkawinan sakramentalitas perkawinan bahwa perkahwinan peristiwa perkawinan itu adalah peristiwa religius bagaimana memahami sebuah perkawinan ini secara religius kalau tadi saya sampaikan bahwa perkawinan itu secara manusia kita mudah memahaminya yaitu hidup bersama tinggal serumah kemudian relasi seksual punya anak-anak suka duka saling menghidupi kecukupan jasmani dan rohani yaitu cuma jasmani dan sandang pangan itu dari aspek manusia tetapi kita diajak untuk memahami bahwa perkawinan ini harus dipandang juga secara religius artinya kita diajak untuk memahami bahwa cinta kasih manusia itu berkaitan dengan cinta kasih Allah ini yang menjadi dasar menjadi dasar perkawinan perkawinan itu kan terjadi pertama dasarnya adalah karena cinta saling mencintai maka kemudian ketika pasangan itu mau menikah di depan gereja itu di depan pintu itu oleh Romo pasti ditanya apa yang kalian kendaki lalu jawabannya di bukunya sudah ditulis itu jawabannya sama semua yaitu kami ingin menyatukan cinta kami jadi itulah maka perkawinan itu menyatukan cinta dasar dari cinta kasih suami istri talon pasangan itu tidak hanya dipahami sebagai sebuah cinta antara pria dan wanita sebagai manusiawi cinta yang mengarah kepada eros relasi seksual dan keturunan tetapi cinta itu juga harus dihubungkan dan dikaitkan dengan cinta kasih Allah oleh karena itu maka sangat penting bahwa para calon pasangan ini harus juga bisa memahami bagaimana saya mencintai pasangan saya dan bagaimana cinta itu harus saya wujudkan maka yang perlu dipahami pertama adalah bahwa kita harus memahami bagaimana Allah mencintai Yahweh mencintai Israel bagaimana Allah mencintai manusia bagaimana Yesus mencintai gerejanya dan kemudian bagaimana suami mencintai istrinya hanya seseorang yang sungguh memahami cinta Yesus kepada umatnya pada gerejanya maka dia bisa memberikan cintanya kepada pasangan itu dengan lebih baik artinya artinya model atau role model cara kita mencintai pasangan itu sebenarnya modelnya Tuhan Yesus sendiri bagaimana mencintai gerejanya mencintai umatnya yang itu nah oleh karena itu dengan pemahaman seperti ini itu akan menjadi sangat sulit kalau kita itu tidak sungguh-sungguh memahami bahwa ini betul panggilan panggilan hidup yang digendaki Allah kita calon pasangan ini perlu diajak untuk memahami bahwa hanya kalau dekat dengan Yesus dekat dengan Allah itu dapat sungguh-sungguh memahami bagaimana cara mencintai pasangan dan bagaimana menghayati bahwa perkawinan ini adalah panggilan hidup dan iman itu maka memang tema tema pertama ini itu letaknya bobotnya itu ada di sekitar ini ada di sekitar pemahaman mengenai sakramentalitas perkawinan karena di sana itu terletak inti ajarannya untuk bisa memahami bahwa perkawinan ini adalah peristiwa iman bahwa berkaitan dengan cinta Allah kepada manusia berkaitan dengan cinta Yesus pada gerejanya maka dibutuhkan iman yang cukup untuk dapat memahami ajaran ini atau pengertian ini maka iman seperti apa yang ingin diungkapkan dan diwujudkan dalam perkawinan maka yaitu iman bahwa tiap pribadi yang disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan harus saling menjaga kudusan yang telah dikaruniakan kepada masing-masing pribadi yang kita imani bahwa iman itu mengajak kita setiap pasangan untuk saling menjaga kekudusan menjaga kudusan itu seperti dasarnya fondasinya itu adalah iman fondasinya itu adalah iman dan karena fondasinya iman maka kemudian kita membangun sebuah jalan kekudusan bersama dengan pasangan dan keluarga ya kira-kira gambarnya ini nah kemah bapak sekalian yang kemudian tidak mudah ya tidak mudah untuk di apa di dihayati dalam kehidupan sehari kemudian kalau jalan kekudusan itu lalu prakteknya gimana sehari-harinya begitu ya prakteknya gimana sehari-hari itu nah maka kita juga perlu mengajak para calon pasangan bahwa sebenarnya ajaran gereja mengenai iman dan jalan kekudusan ini itu ya harus konkret dalam kehidupan sehari-hari harus dihayati dalam kehidupan sehari-hari ya seperti apa ajaran Paus Franciscus ya Paus Franciscus menyebutkan ciri-ciri atau ungkapan kekudusan ya dan ini tercantum di dalam dokumen gereja yang disebut Gaudete et exultate ya Paus Franciscus menyebutkan bahwa kekudusan itu tampak ya tampak di dalam kehidupan sehari-hari yaitu itu berupa ketekunan kesabaran kelemahan lembutan ya jadi kalau suami istri itu kemudian sedang marah kemudian tidak tekun dalam doa tidak tekun apa dalam kehidupan keluarga orang sabar ya pasar nah ini sedang ciri-ciri kekudusan itu sedang sedang di uji ya gitu sedang di uji nah itu yang pertama ya ciri-ciri yang kedua adalah suka cita dan rasa humor nah ini yang sayaran adalah rasa humor pun itu oleh Paus itu disebutkan sebagai salah satu ciri ungkapan kekudusan gitu apa maksudnya ini ya bahwa rasa humor itu kan sebenarnya ungkapan menikmati ya menikmati panggilan hidup sebagai keluarga ya bahwa hidup berkeluarga itu bukan sebuah beban bukan sebuah persoal masalah gitu ya tapi ini sebuah panggilan yang harus diayati dengan suka cita gitu maka kalau orang bersuka cita ya pasti tertawa tersenyum ya ada gojekan di sana gitu ya gitu maka rasa humor di dalam keluarga itu juga penting sebagai sebuah ungkapan apa ungkapan suka cita ya ungkapan suka cita gitu itu ciri yang kedua ciri yang ketiga yang disebutkan oleh Paus Francisco adalah bahwa keberanian dan semangat atau gairah untuk bersaksi ini juga merupakan sebuah ciri atau ungkapan keputusan ya untuk bersaksi apa yang harus di apa bersaksi mengenai apa bersaksi mengenai pertama keluarga keluarga itu harmonis hangat penuh kasih tolong menolong di dalam rumah baik perhatian dengan tetangga ini ini berani untuk tampil bahwa ini saya keluarga katolik yang mau bersaksi dan berani dan bersemangat jadi maka ini yang mungkin yang disebut juga bahwa kita menjadi garam dan terang dunia bagi masyarakat atau lingkungan kita sendiri keberanian dan semangat untuk bersaksi yang ketiga yang keempat itu hidup dalam komunitas beriman itu juga ungkapan kekudusan apa yang dimaksud dengan hidup dalam komunitas beriman ya itu pasti bahwa kita sebagai orang katolik sebagai sebuah keluarga katolik maka hidup dalam komunitas beriman pertama-tama kita hidup dalam komunitas gereja pergi ke gereja bersama berdoa bersama kemudian hadir di dalam kegiatan lingkungan misal lingkungan dan sebagainya jadi dalam komunitas beriman itu kita hadir dan berpartisipasi di sana itu juga merupakan sebuah ungkapan dan yang kelima itu doa terus-menerus atau tekun dalam doa bukan maksudnya doa terus-menerus terus dari pagi sampai sore doa terus kapan kerjanya tapi tekun tekun berdoa jadi dalam keluarga berdua bersama devusi jadi ini ungkapan-ungkapan yang sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari maka jalan kekudusan itu bukanlah sebenarnya sebuah jalan yang ada di kayangan yang di awang-awang tapi jalan kekudusan itu diayati dengan sangat sederhana sangat konkret di dalam kehidupan sehari-hari ketekunan ini yang dimaksud oleh Paus Franciscus bahwa ungkapan kekudusan itu betul sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari tentu saja pasti ini juga namanya keluarga suami istri itu ada pasang surutnya maka talon pasangan ini juga harus diajak untuk sungguh-sungguh memahami bahwa nanti ketika mereka ada di altar mengungkapkan janji perkawinan maka janji perkawinan itu mengandung sebuah konsekuensi karena apa di dalam janji perkawinan itu tiap pasangan diajak untuk memiliki komitmen saling menjaga kekudusan dalam segala hal itu baik dalam suka dan duka untung dan malang sehat dan sakit dalam keadaan apapun jadi ini korelasinya antara panggilan jalan kekudusan dan janji perkawinan jadi ketika suami istri pasangan ini sudah punya sudah mengucapkan janji perkawinan maka pada saat itu sudah terikat sebuah komitmen untuk mengayati panggilannya sebagai keluarga sebagai pasangan dan arahnya adalah atau tujuannya adalah menuju pada kekudusan itu dalam kondisi apapun itu tujuan itu tidak boleh dilupakan mencong sebentar ya nanti kembali lupa sebentar ya nanti kembali jangan lupa bablasan maka suami istri itu memang harus saling mengingatkan ini yang sesuai dengan kesetiaan baik ya nah bapak sekalian ada satu apa ya satu kisah di dalam kitab suci yaitu kisah mengenai Hosea mengenai Hosea dan Gumer ya itu di sana ya Allah itu menjelaskan dan memberikan contoh dengan gamblang ya bagaimana cinta dan kesetiaan suami istri ya jadi Allah itu mengajarkan perkawinan itu melalui Nabi Hosea ini pertama ya karena apa karena janji perkawinan yang diucapkan ya yang kita ucapkan di dalam di gereja ya itu janji perkawinan adalah ya buatan Allah ya itu ada di kitab Hosea ya janji perkawinan itu ya nah nanti kalau Bapak-Ibu sempat habis ini coba dibuka ya kitab Hosea ya di sana Allah ditutup mengajarkan ya secara konkret ya pengajaran mengenai cinta dan kesetiaan seorang suami pada istrinya ya kita semua tahu bahwa Gomer itu adalah seorang pelacur tetapi Allah memanggil Hosea untuk mengambil Gomer itu menjadi istrinya ya dan ketika dalam perjalanan hidupnya Gomer kemudian kembali menjadi ke apa ke pelacuran lagi dan Gomer waktu itu Hosea mau meninggalkan maka Allah mengingatkan Hosea bahwa kamu harus mengambil kembali Gomer dan maafkan dia dan mengambil dia kembali bagus sekalian inilah yang disebutkan cinta dan kesetiaan yang dituntut oleh Allah ketika mengucapkan janji perkawinan ya contohnya memang sangat ekstrim ya tetapi kita itu barangkali juga tantangannya itu mungkin tidak seberat dan se ekstrim Hosea ya tetapi masing-masing masing-masing pasangan pasti punya masalah sendiri ya pasti punya hambatan sendiri ya tetapi cinta dan kesetiaan inilah yang akan menjaga perkawinan ya maka inilah yang disebut sebagai spiritualitas perkawinan yaitu cinta kasih suami istri dan kesetiaan jadi kalau kalau kita ingin memahami sakramentalis perkawinan maka kemudian juga cinta dan kesetiaan ini adalah sebagai spiritualitas perkawinan ya gitu apa artinya spiritualitas spiritualitas itu adalah hal yang selalu menghidupi yang selalu kita pikirkan kita fokuskan memotivasi ya gitu jadi yang mengenal spiritualitas itu tidak hanya para romo suster romo-romo MSF itu spiritualitasnya adalah keluarga kudus ya kemudian SJ itu spiritualitasnya adalah Ignatius ya Ignatian ya itu ya nah keluarga perkawinan pun juga ada spiritualitasnya gitu yaitu cinta dan kesetiaan itu ya ini yang yang perlu kita tekankan betul ya kepada para calon pasangan ya supaya sungguh-sungguh memahami bahwa perkawinan itu tidak hanya sekedar dipahami sebagai peristiwa manusiawi peristiwa sosial ya tetapi yang sangat penting adalah bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa iman karena merupakan sebuah perjalanan sakramen ya maka kadang-kadang ironisnya ya ironisnya itu orang mau baptis dewasa itu pelajarannya setahun ya mau krisma itu tiga bulan ya tapi ini mau menikah itu pelajarannya hanya tiga hari pun tidak genep ya paling kalau dihitung-hitung hanya 15 jam ya gitu maka sebenarnya alangkah sangat kurangnya ya dengan 15 jam pun itu ya pesertanya bekah bekuh ya timnya bekah bekuh ya karena jadi tetapi memang kalau dilihat dari bobot sebuah panggilan perkawinan maka memang seugianya persiapannya memang harus mateng ya maka kemudian kenapa di dalam di kasteri itu Paus Franciscus itu mengajak ya bahwa katukumenat perkawinan itu harus dimulai dari jangka panjang jangka pendek dan pasca perkawinan begitu bahkan dari mulai ketika remaja mulai pacaran itu sudah diajarkan mengenai bagaimana pacaran yang sehat mengenal seksualitas pacaran yang bertanggung jawab ya nah itu sudah diajarkan dari sana ketika sudah persiapan jangka dekat itu kemudian diajak untuk mengikuti misalnya discovery kemudian PHB dan bahkan pasca pernikahan itu masih ada kategisnya yaitu anuda itu didampingi gitu jadi ini kira-kira yang diajarkan di dalam dikasteri kategor perkahwinan jadi baik tadi ini kita kembali kepada pada tema ini jadi kalau tadi kita sudah sampai pada pemahaman mengenai sakramentalitas perkahwinan spiritualitas perkahwinan yaitu cinta dan kesetiaan maka setiap talon pasangan kita semua itu akhirnya akhirnya itu akan mampu menghayati menghidupi perkahwinan pas baik tolong bisa dimute ya jadi akhirnya penghayatan akan cinta suami istri cinta dalam keluarga itu hanya bisa kita mampu itu ketika kita betul sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan Yesus sendiri cinta Kristus pada gereja itu sungguh-sungguh menjadi dasar cinta suami istri dalam perkawinan kita tidak bisa tidak mendasarkan cinta kita pada pasangan pada keluarga itu harus berdasarkan atau didasari oleh cinta Kristus pada gereja bagaimana bentuk wujudnya atau konkretnya cinta Kristus pada gereja Yesus itu ingin kita selamat rela menderita bahkan mati di kawis salib pengorbanannya Kristus kepada kita itu sedemikian ini maka kemudian kalau para suami para istri lalu mengeluh karena satu dan lain hal menjadi jenuh mendanjat capek lalu kita kembali pada teladan kita bagaimana mencintai maka kemudian kita semua diajak untuk lebih mengenal Yesus married it's about Yesus ada yang mengatakan demikian jadi perkawinan itu betul dikemas dibungkus disemangati dan dijiwai oleh cinta Yesus kepada gerejanya karena hanya kalau kita bersandar dan berdasar pada cinta Yesus baru kita akan mampu untuk sungguh-sungguh mencintai keluarga dengan totalitas totalitas dengan sungguh-sungguh begitu karena kita sadar kita semua itu punya banyak kelemahan manusiawi banget kita capek kita jenuh manusiawi banget tapi kita beruntung sekali bahwa ada Yesus yang selalu bisa menginspirasi tempat untuk kita bersandar maka memang calon pasangan ini perlu diajak sungguh-sungguh untuk jangan meninggalkan gereja jangan meninggalkan berdoa dan jangan meninggalkan Yesus sebagai tempat sandaran cukup banyak perkawinan-perkawinan muda yang berantakan yang hancur karena tidak sungguh-sungguh meletakkan perkawinan itu di dalam hidup doa yang tekun itu cukup banyak gambarannya seperti itu maka kemudian kalau Rasul Paulus mengatakan begini hendaklah istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja dan hendaklah suami mengasih istri sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya untuk gereja maka ini punya pengertian bahwa ketika kita tunduk kepada Kristus itu karena Kristus itu sudah tunduk lebih dahulu kepada Allah jadi maka kemudian kalau istri tunduk pada suami dan sebaiknya suami juga tunduk pada istri itu karena sungguh-sungguh bahwa saya istri tunduk karena suaminya sudah lebih dahulu tunduk juga bukan berat sebelah karena Yesus sudah lebih dahulu tunduk kepada Allah jadi ada keteladanan di sana jadi jadi itu itu yang dimaksud oleh Santo Paulus itu dalam suratnya di Ephesus tadi nah baik sekalian di akhir sesi itu kita kembali diajak untuk diingatkan kalau pasangan ini bahwa di jalan menuju kekudusan itu suami istri dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya yang terbaik itu apa yaitu tetap setia dalam ikatan cinta perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh cinta Kristus kepada gerejanya itu nah lalu pertanyaannya begini bagaimana mungkin perkawinan dari orang-orang yang tidak sempurna kita semua itu tidak sempurna perkawinan dari orang tidak sempurna dan perkawinan di dalam ketidaksempurnanya itu kemudian diajak untuk diajak untuk menghayati bahwa perkawinan yang tidak sempurna ini sebagai sebuah jalan kekudusan ya gitu nah karena itu apa apa sih sebenarnya yang masih bisa kita lihat di dalam keluarga yang tidak sempurna itu apakah ada ada apa ada peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan sehari-hari yang itu juga merupakan sebuah pengejauhan tahan atau permujudannya permujudan dari sebuah jalan kekudusan maka sebenarnya sangat sederhana seperti tadi yang diajarkan oleh Paul Francis tadi mengenai ungkapan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari maka kemudian kalau dalam sehari-hari itu jalan kekudusan itu juga sangat sederhana dalam kehidupan sehari perhatian seorang suami ketika istrinya sakit merawat menyuapi menyiapkan ini itu kebutuhannya berhatian mencurahkan waktunya ini sebenarnya juga sebuah bentuk sehari-hari bagaimana pengayatan jalan kekudusan kesetiaan dan berhatian seorang suami ketika ada sakit atau ketika ada masalah keluarga kemudian saling menguatkan tidak justru saling menyalahkan atau malah juga salah satu merasa tidak ikut-ikutan itu salahmu menyalahkan pasangannya tetapi justru saling menguatkan bahwa peristiwa ini bukan salah salah tapi kita tanggung kita harus saling menguatkan itu juga sebuah bentuk jalan kekudusan di dalam seharian bahkan lebih buruk kadang-kadang seorang istri melihat suaminya selingkuh tidak setia tapi istrinya tetap setia dan berdoa agar suaminya bertobat ini juga sebuah jalan yang luar biasa atau juga seorang ibu dan bapak yang harus menghadapi anak-anaknya yang nakal rewel manja dan sebagainya lalu ada kesabaran untuk mendampingi anak-anak yang menginjak remaja wangel dicekel wangel dikandani bangel dan kesabaran tetepunannya untuk mendampingi anak-anak ini ini juga merupakan sebuah jalan kekudusan dalam kehidupan sehari-hari maka Paus Franciscus itu mengajak kita para pasangan juga diingatkan bahwa jalan kekudusan itu sangat sangat konkret sangat bisa dihayati dan dihidupi di dalam kehidupan sehari-hari dalam dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu semua itu bisa dilihat dan dihayati sebagai sebuah jalan kekudusan maka kemudian di sana nanti ada kebekunan ada kesetiaan ada cinta perhatian saling menguatkan kesabaran ini nah kemudian sesi ini itu juga sangat baik bila dilengkapi juga dengan sharing karena yang tidak saya jelaskan tadi semuanya itu teori tapi prakteknya seperti apa gitu prakteknya bagaimana maka ini juga sangat baik kalau kemudian ada seorang pasutri yang sharing sharingnya itu sebenarnya dua pertanyaan ini sering dikabiatasi waktunya paling 10 menit kurang lebih untuk berdua maka kemudian tema atau apa yang diungkap dalam sering ini harus dibatasi juga di dalam sesi ini itu hanya ada dua pertanyaan seringnya apakah yang aku pahami bahwa Allah mengendaki kekudusan dalam perkawinanku tema ini sebenarnya mau mengajak supaya bagaimana sih sebuah keluarga ini memahami jalan kekudusan dan yang kedua kebiasaan apakah yang aku tanamkan di keluarga ku sebagai bentuk penghayatan akan jalan kekudusan dan apakah tantanganku untuk itu nah disini sharing ini lalu berkaitan dengan bagaimana menghayati jalan kekudusan contoh misalnya ada suami istri yang punya pengalaman konflik mengenai kestiaan yang kemudian akhirnya kembali menjadi baik dan justru cintanya semakin hangat semakin rela semakin baik itu juga bisa menjadi sebuah sharing yang bagus dimana mengalami konflik yang berkaitan dengan kestiaan kemudian disana ada kepekunan ada pertobatan dan kemudian ada buah-buah yang dirasakan yaitu kehangatan dan cintanya yang semakin berkubar begitu nah ini ini juga sharing yang sangat baik nah itu jadi kalau dilangkapi dengan sharing itu akan lebih apa ya membantu calon peserta itu calon pasangan itu untuk mendaratkan materi oh ini tuh praktiknya seperti ini gitu nah di apa di sesi ini ya itu saya juga menambahkan satu testimoni ya Bapak Ibu sekalian saya rasa ada satu ya satu pasangan suami istri yang bisa menjadi teladan kita bagaimana Pak Sutri ini menghayati perkawinan sebagai jalan kegudusan mungkin kita semua tahu kenal ya pasangan Luigi Maria ya Luigi Maria ya jadi sudah di beatifikasi ya jadi biato dan biata oleh waktu itu Yohannes Paulus kedua yang membeatifikasi yaitu Pasutri Luigi Maria Pasutri Luigi Maria ini adalah orang kebanyakan di Italia ya dan mereka menikah itu 25 November 1905 ya di rumah ya profesinya itu kalau gak usah lah Luigi itu adalah pegawai kejaksaan gitu nah 21 Oktober 21 mereka berdua yaitu dijadikan biato dan biata sebagai pasangan suami istri yang pertama yang dihormati nah artinya apa Pak Ibu sekalian bahwa jalan kegudusan untuk keluarga untuk suami istri itu bukan sebuah hal yang mustahil ya itu sebuah perjalanan yang sangat konkret dan bisa diraih dan bisa diupayakan dan bisa diayati sungguh-sungguh ya maka ini kita mengajak ya meneladani biato biata Luigi Maria ini nah apa sih yang bisa kita teladani dari mereka gitu ya pada waktu proses beatifikasi itu Yairus Paulus kedua itu dalam kotbahnya beliau mengatakan begini mereka berdua yaitu Lugi Maria mereka berdua telah menjalani hidup yang biasa dengan cara yang luar biasa jadi ini jadi hidup biasa seperti kita semua ya punya aktivitas hari-hari rutinitas ikut keadaan sosial juga bekerja ya tapi mereka menjalankannya dengan cara yang luar biasa nah yang dapat kita apa dapat kita pelas dari atau kita renungkan yaitu tulisan mereka ya Luigi Maria itu meningkatkan sebuah catatan tulisan ya ada tiga yang mungkin patut kita renungkan bersama ya dia mengatakan begini selama hampir 50 tahun pernikahan ya pernikahan kami ya saya dapat mengatakan pada Allah bahwa saya tidak pernah satu saat pun merasa bosan jenuh dan lelah itu luar biasa mereka berdua sungguh-sungguh menghayati bahwa perkawinan itu sebuah panggilan jalan kekundusan yang harus dihayati dengan suka cita dengan ketekunan kesabaran ya sehingga mereka tidak pernah merasa bosan jenuh maupun lelah gitu ya padahal mereka anaknya empat loh ya anak empat ya itu katanya mereka juga tidak punya bantu jadi mereka harus bekerja sendiri untuk mengurus mereka itu anak-anaknya itu ya nah tulisan yang kedua mereka mengatakan hidup di dunia ini ya yang selalu dihayati dengan ilham ilahi dapat mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang kita cintai nah ini kuncinya nah ternyata mereka mendasarkan hidupnya mereka itu dengan ilham ilahi nah ilham ilahi itu tidak pada dari mana ya dari membaca kitab suci mendengarkan firman berdoa bermaktiraga itu semua itu menjadikan ilham buat mereka berdoa untuk mendatangan kebahagiaan maka rupa-rupanya kebahagiaan itu juga ada campur tangan Tuhan ya karena begini kebahagiaan itu kan sebenarnya bukan soal tergantung dari berapa banyak uang yang kita punya berapa kali kita makan atau berapa mewah rumah kita bukan ternyata kebahagiaan itu kan dari hati nah kebahagiaan dari hati inilah yang kemudian jadi berkat dari Allah sendiri ya Allah campur tangan membuat hati kita itu menjadi bahagia dalam keadaan apapun ini ini yang dihati oleh Lugi Maria maka itu luar biasa ya mendatangkan kebahagiaan bagi yang kita cintai itu karena ilham ilahi dan tulisan yang ketiga yang saya sangat administratif adalah bahwa kami telah membesarkan mereka berempat di dalam iman agar mereka dapat mengenal Allah dan mencintainya rupa-rupanya anak-anak mereka Lugi Maria ini sungguh-sungguh dididik dalam iman ya supaya mengenal Allah dan mencintai Allah ya ini luar biasa luar biasa ya ketika anak-anak itu tumbuh dalam iman yang baik iman yang subur iman yang segar ya tekun dalam doa gereja maka sebenarnya yang lain itu akan bertumbuh dengan sendirinya rasa tanggung jawab sukacita rutinitas itu akan tumbuh dengan sendirinya ketika iman mereka itu tumbuh dengan baik dan dekat dengan Tuhan nah tiga tulisan ini yang yang saya rasa sangat baik juga ya untuk disampaikan kepada para calon pasangan mengajak mereka untuk meneladani Lugi Maria gitu nah di powerpoint itu saya sudah cantumkan juga satu sebenarnya ini lagu yang tidak usah saya putar sampai selesai ya lagu yang apa namanya mengisahkan tentang penderitaan Yesus ya gini ya Ya, jadi lagu ini nanti diputar diajak untuk dalam suasana tenang kemudian hening lalu sungguh-sungguh diajak untuk mendengarkan lagu ini dan membaca teksnya sebenarnya ini ingin mengajak supaya calon pasangan itu sungguh-sungguh melihat kepada Yesus bagaimana Yesus itu sungguh-sungguh telah berkorban menderita untuk kita dan menjadi teladan cara kita mencintai pasangan maka kemudian diharapkan semakin kita mencintai Tuhan Yesus maka kita juga bisa menjadi pasangan dengan lebih baik nah, di akhir sesi kemudian peserta nanti diajak untuk refleksi dan dialog refleksinya mereka diminta untuk menulis apa yang aku pahami bahwa perkawinan itu adalah jalan kekudusan dan Pak Sutri dipanggil untuk menjadi kudus gitu nah, ini sebenarnya satu-dua kalimat sebagai sebuah bentuk apa namanya ringkasan dari materi yang tadi disampaikan panjang lipat di depan itu nah, apa sih yang dipahami oleh talo pasangan ini ya nah, yang kedua adalah apa yang akan aku lakukan sebagai bentuk pengayatan akan jalan kekudusan mungkin jawabannya itu nanti mungkin akan tekun ke gereja rajin berdoa dan sebagainya ya nah, niat-niat itulah yang semua ditulis nah, kemudian nanti diminta untuk ditukarkan dengan pasangannya supaya pasangan membaca ya membaca oh, pasanganku punya niat seperti ini aku punya seperti ini yuk, kita akan lakukan bersama nanti setelah kita menikah kita akan lakukan bersama niat-niat kita itu gitu ya jadi ini yang apa yang nanti bisa menjadi sesi akhir ya diajak untuk refleksi baik sekalian ini demikian sesi untuk materi mengenai panggilan dan jalan kekudusan saya menyampaikan materi ini berarti kurang lebih sekitar hampir satu jam ya, hampir satu jam kalau total waktunya yang diperlukan adalah 75 menit maka yang 15 menit itu sebenarnya bisa digunakan untuk kalau ada icebreaking ada apa namanya sharing kelompok maka 75 menit itu sudah cukup ya karena materi ini saya sampaikan dalam waktu 60 menit termasuk tadi ada prosesi nah bagi sekalian saya juga menyiapkan satu trainer's guide ya jadi powerpoint itu nanti bisa diunduh sekaligus juga trainer's guide-nya saya akan share sekalian trainer's guide-nya panduan untuk apa untuk apa pemateri ya gitu sudah bisa dilihat ini jadi trainer's guide-nya itu seperti ini bentuknya ya kata kesel satu judulnya perkawinan panggilan dan jalan kekudusan durasi 70 menit kemudian pertama fasilitator itu perkenalan kemudian ada icebreaking ya saya 10 menit yang tadi sampaikan icebreaking-nya itu yang tadi melimparkan pertanyaan bisa kepada peserta juga bisa berupa seri kelompok nah kemudian slide satu itu tujuan perkawinan ini slide satu kemudian pengajaran itu ada di slide dua sampai empat ya dan pengajarannya itu apa yang disampaikan di sini jadi kalau misalnya bapak ibu pemateri ini merasa belum begitu menguasai maka sebenarnya dengan memegang tenor guide ini dan slide-nya maka membaca tuntunannya ini sudah cukup sudah cukup nah ini adalah tuntunan ini deskripsi atau narasi singkat mengenai powerpoint memang sangat tergantung dari referensi pemateri kekayaan dalam membaca mencari pengalaman referensinya itu lalu bisa menjadi lebih hidup dan bisa lebih berkembang ketika seorang pemateri itu lalu punya pengalaman yang lebih banyak tapi saya yakin dengan satu dua kali memberi itu pasti akan berkembang nah ini adalah tuntunan untuk trainer guide-nya jadi tiap-tiap slide itu lalu sudah saya siapkan narasinya apa saja di sana dan persis dengan tadi yang saya sampaikan ya gitu nah demikian materi dari saya Mbak Evi saya kembalikan silahkan kalau ada pertanyaan monggo silahkan baik terima kasih Pak Ari untuk pemaparannya yang sesi pertama mengenai keluarga pernikahan sebagai jalan panggilan dan jalan kekudusan memang ini ada beberapa pertanyaan Pak diborong dari Pak Pak Kudus Pak Kudus Pak Susilo Pasangan Susilo dari Santo Yones Evangelista Kudus yang yang pertama itu bagaimana meyakinkan para calon mantan pilihan membangun keluarga adalah betul-betul panggilan hidup mereka atau apakah ada ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa pilihan ini pilihan untuk menikah itu sebagai panggilan dari Allah kemudian yang kedua sejauh mana calon pasangan harus terbuka kepada pasangannya apakah 100% karena kadang atau bahkan seringkali terjadi itu kalau kita jujur sama pasangan malah ajur lebur alias jadi bikin masalah itu dulu Pak ya pertama tadi pertanyaannya harus disermen ya Pak ya terima kasih yang pertama bagaimana supaya pasangan itu sungguh-sungguh merasakan bahwa ini adalah panggilan dari Allah perkaraan panggilan Allah mungkin jawaban saya itu tidak akan memuaskan 100% karena ini bukan pelajaran hitung-berhitung ekstraktif tapi saya mencoba menjelaskan supaya ini paling tidak minimal ada korelasinya itulah itulah sebabnya mengapa perkawinan itu membutuhkan sebuah katekis yang panjang katekis yang panjang supaya calon pasangan itu bahkan dari mulai ketika mereka pacaran itu lalu sudah ada tuntunannya ya tuntunannya maka kemudian ada satu satu sarana yaitu yang namanya discovery discovery itu adalah sarana yang sebuah retret discovery temanya itu sudah menarik atau motonya selamatkan pernikahan sebelum perkawinan terjadi betul ya gitu ya motonya slogannya dari discovery itu karena disitu itu calon pasangan yang pacaran itu diajak untuk berdiscrimin untuk mengenal betul calon pasangannya atau pacar saya itu ya untuk berdiscrimin betul apakah ini sungguh-sungguh orang yang saya pilih yang nanti akan saya bawa ke altar ya mohon berkat dari Tuhan apakah ini orang sungguh-sungguh dapat menjadi apa pasangan saya gitu ya pasti yang akan dilihat adalah dari kepribadiannya dari cara hidupnya dari pemikirannya dari nilai-nilai yang dianut gitu karena kemungkinan besar ya itu bisa saja setelah mengenal sungguh-sungguh pasangannya lalu malah batal menikah itu jauh lebih baik ya daripada dipaksakan menikah tetapi kemudian di tengah jalan hancur gitu ya maka itu bisa terjadi ya maka ini adalah salah satu upaya untuk sungguh-sungguh mengenal pasangan supaya panggilan bisa bersama itu lalu mengayati bahwa menikah itu bukan sekedar peristiwa sosial saja seperti yang saya katakan tetapi ini sungguh-sungguh adalah sebuah perjelas sakramen dimana Allah itu memanggil ya karena apa karena perkawinan itu bukan ciptaan manusia ya perkawinan itu betul ciptaan Allah ya gitu di dalam kejadian kan sebutkan ya bahwa tidak baik ya manusia itu sendiri ya pria itu sendiri maka Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan ya maka kalimat itu itu sebenarnya sudah mengatakan bahwa ini perkawinan adalah yang merancang Allah sendiri gitu ya gitu jadi nah tentu saja bahwa pengayatan akan panggilan perkawinan itu ya tidak bisa serta-merta paham ya itu memang harus di dihayati dituntun ya kemudian ya bertekun gitu ya kapan kita bisa membuktikan bahwa saya sungguh-sungguh mengayati panggilan Allah ya kemudian ketika kita menikah dan maut sudah memisahkan itu sampai di batas akhir baru kita bisa mengatakan bahwa aku sungguh-sungguh mengayati perkawinan sebagai panggilan Allah ya sungguh-sungguh karena sebelum batas akhir itu kita selalu mencoba untuk terus mengayati memperbaiki ya dan memurnikan ya pernikahan kita ya supaya sungguh-sungguh dapat menjadi jalan kekudusan gitu ya ini berkaitan dengan pertanyaan pertama yang kedua menik keterbukaan ya ini jawabannya itu seajarnya Rodosimalakama buat saya ya pertanyaannya agak berat ya tapi begini kejujuran itu mutlak ya mutlak ya jujur ya jujur itu mutlak ya tetapi karena jujur itu kan berkaitan dengan integritas ya ya integritas dan komitmen ya integritas ya jadi jujur itu berkaitan dengan integritas yaitu mengatakan apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya katakan gitu yaitu jujur ya nah keterbukaan itu sebenarnya adalah salah satu ungkapan dari kejujuran ya maka apakah kemudian terbuka itu harus 100% ya maka kita diberi hati dan pikiran supaya kita menjadi bijaksana ya apakah keterbukaan itu kemudian kita buka semuanya itu maka yang bisa menjawab adalah hati dan pikiran kita contoh misalnya ya pasangan kita itu mungkin punya jantungan ya di jalan lalu kita itu misalnya amit-amit kecelakaan gitu ya karena satu hal kalau kita ceritanya kepada pasangan itu dari detail terbuka semuanya bukannya apakah tidak kemudian itu buat istri sok dan jantungnya kambuh misalnya gitu ya gitu tapi bisa aja kita ngomong bahwa sorry tadi ada kecelakaan sedikit tapi sudah gak apa aku sihat gak masalah jadi kita ngomong memang ada sebuah peristiwa tetap peristiwa itu yang diungkapkan dengan bijaksana gitu kita jujur ya bahwa kita terlambat karena ada satu masalah misalnya gitu ya tetapi terbukanya itu adalah bijaksana karena apa kita diberi hati dan pikiran untuk membuat sebuah pertimbangan baik dan buruknya gitu semoga ini bisa memberikan inspirasi ya tentu saja peristiwanya itu banyak hal tidak bisa kita kupas satu persatu tapi setidak-tidaknya ya kita itu diberi sebuah hati dan pikiran yang buat kita itu untuk bijaksana tetapi sekaligus juga setelah kita ngomong itu lalu tidak justru menjadi gelisah karena hati kita lalu merasa tidak tentram itu juga salah satu pelukur ya kita ngomong itu tidak benar pada pasangan ya pasti hati kita gelisah gitu ya nah bertanya pada hati begitu mas susilo ya semoga ini bisa sedikit memberi arti ya mungkin terlalu masyari terlalu ya terlalu ya silahkan ada lagi oke dari pak ismianto bagaimana caranya untuk menyamakan persepsi bila pasangan beda gereja atau beda agama karena konsep panggilan hidup berkeluarga dan ajaran iman juga berbeda ya jadi kalau pasangannya itu beda agama atau beda gereja itu kan sebenarnya perkaraan itu sudah ada masalah dari awal ya dalam tanda kutip ada masalah dari awal dari settingannya itu sudah ada masalah ya karena apa karena sebenarnya kan kita itu panggilan hidup perkawinan kita itu kan adalah perkawinan sakramen ya katolik dengan katolik itu tetapi bahwa kadang-kadang situasi yang tidak memungkinkan sehingga pasangannya itu adalah beda gereja beda agama ya maka juga ajaran mengenai sakramen ya hanya berlaku untuk ya katolik ya karena apa Kristen tidak mengenai sakramen apalagi yang non-Kristiani tidak mengenai sakramen gitu jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk memahami untuk bisa mengikuti ya mengikuti ajaran gereja katolik tentang sakramen perkawinan tetapi tetapi caranya adalah ketika memang seseorang itu pasangannya terpaksa memang harus beda maka setidak-tidaknya ya setidak-tidaknya pasangan itu bisa menerima dan mengakui bahwa oh pasanganku itu katolik maka dia juga harus ke gereja harus berdoa dan perkawinannya itu juga harus sah supaya pasanganku itu bisa terima komini gitu ya maka kemudian itu lalu persepsi yang harus disamakan adalah persepsi mengenai bahwa kita itu perkawinannya memang beda maka masing-masing harus saling memahami dan mengerti ya bahwa pasanganku yang katolik itu punya tanggung jawab seperti sebaik orang katolik tapi sebaiknya pasangan yang katolik itu juga memahami bahwa pasanganku itu bukan katolik dia punya tanggung jawab yang seperti itu gitu maka ini menyamakan persepsi adalah menyamakan persepsi bahwa kita memang berbeda gitu sebuah persepsi kan tidak harus sama masalahnya ya persepsi itu kan persepsi itu juga sekaligus bisa kita punya persepsi yang memang kita punya keyakinan berbeda itu menyamakan persepsi melihat dari sudut pandang yang sama persepsi itu meskipun masalahnya berbeda ya sepakat itu kan juga tidak harus untuk hal yang sama oke kita sepakat untuk ke kanan gitu tapi juga kita sepakat untuk satu kanan satu ke kiri itu kan juga sebuah kesepakatan gitu mungkin mungkin tidak bisa kita kepas lebih dalam tetapi setidaknya itu bagi pasangan-pasangan yang berbeda dan itu pasti akan terjadi nanti calon-calon pasangan yang berbeda itu minimalnya itu tetap diajak untuk memahami bahwa ketika perkawinan itu dilaksanakan di gereja maka harus ada sebuah tanggung jawab di tujuan perkawinan katolik itu adalah salah satunya adalah pendidikan iman maka pasangannya itu agama apapun kalau menikah di gereja maka anaknya wajib dibaptis secara katolik gitu itu yang harus dipahami oleh pasangan yang non-katolik gitu oke Ngetan cakap Pak Ari saya lanjut sebentar Pak untuk pertanyaan dari Pak Ismianto oh ya ya silahkan bagaimana kita menciptakan jalan kekudusan buat pasangan kalau memang pasangan itu beda beda gereja atau beda agama bisa enggak kita membuat jalan kekudusan itu untuk kita sendiri atau untuk pasangan ya 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 tapi lagi pasangan pertanyaan semakin terus pakai nakbot ya waduh ini ada ini aku tanya aja penasaran sih Pak ya 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 oke begini ini pandangan saya pribadi ya seandainya nanti ada Romo yang kemudian mau menambahkan atau meluruskan saya persilakan dengan senang hati karena ini pertanyaannya tidak mudah ya tapi ini dalam pandangan saya ketika kita menikah secara katolik dengan orang katolik kan sudah jelas ya panggilannya dan kemana itu sudah jelas ya tapi ketika kita menikah dengan beda pasangan dan itu juga menjadi jalan kekudusan ya maka kudus atau hidup baik hidup suci itu kan masing-masing agama punya ukurannya punya tolok ukurnya maka masing-masing juga harus memahami bahwa kalau pasanganku katolik maka aku akan memahami membiarkan mendukung bahwa pasanganku itu ya harus ke gereja berdoa mengaku dosa terima kumini gitu ya dan sebagainya sebaliknya yang katolik pun juga harus memahami bahwa naik bujuku kudus sholat ya aku harus bisa memahami kudu puasa ya harus memahami karena apa itu adalah jalan kekudusan buat pasanganku gitu ya bahwa kemudian akhirnya nanti kita akan ketemu di surga dan tidak itu dahurusan belakang nanti ya tetapi kita semua meyakini bahwa satu-satunya ajaran yang yang luar biasa dari kita adalah bahwa gereja katolik itu itu bahwa setiap orang itu dipanggil untuk selamat ya sekalipun orang itu belum mengenal Yesus tapi setiap orang itu akan dipanggil untuk masuk surga dan selamat gitu jadi keselamatan itu tidak hanya menjadi miliknya orang katolik tapi keselamatan itu juga menjadi miliknya orang non katolik gitu ya karena apa karena ya setelah mereka meninggal mati nanti pada waktu kebangkitan mereka semua akan masuk ke surga melalui Yesus akulah satu-satunya jalan kehidupan itu maka kita semua percaya bahwa semua orang itu nanti keselamatan itu milik semua orang maka seraya mengayati hidup berkeluarga di dunia yang kita lakukan adalah ya kita berbuat sebaik mungkin sebagai manusia gitu yang lemah yang bisa jatuh juga gitu itu pandangan saya gitu kira-kira apakah cukup bisa memberi penjelasan panjang kali lebar Pak ini dari Pak Susilo Pak Mas tapi PPT Mas Harimau bahwa nilai-nilai kekudusan yang bisa dicatuh oleh seorang itu kan kayaknya sifatnya universal dan itu tak pikir diterima semua agama ya Mbak Artinya bahwa nilai-nilai tadi yang di sebelah kanan tadi yang PPT Mas Harimau ada kestiaan dan sebagainya tadi itu kan sebenarnya kan itu bisa masuk artinya siapapun apapun agama mereka ketika bergabung atau memilih untuk menikah secara katolik bahwa nilai-nilai yang ada yang disampaikan oleh Bapak Paulus Yohannus Paulus kedua tadi kita siapapun universal ya Mas Harimau kalau nggak salah Pak FI sangat betul ya Romususilo yang membedakan hanya masalah pengayatan akan sakramen tapi menghidupi perkawinan kita kan patronnya atau figur idealnya figur contohnya jangan Yesus Kristus sendiri ya Mas Harimau betul saya menegaskan meneguhkan itu terima kasih buat cemerlang pencerahan oke Pak ini dari Pak Susilo lagi mungkin ya hampir sama seperti yang tadi saya tanyakan bagaimana pertanyaan ketiga saya itu sudah dijawab penjelasannya Mas Harimau yang lain aja yang lain yang lain mau lebih kesempatan bagi yang lain Pak ini dari Pak Teguh Ike Pak Teguh PPT dan trainer apakah sudah bisa diunduh atau menunggu sampai semua sesi diberikan terserah bagaimana Mbak Epi apakah bisa langsung diunduh karena persesi nanti Pak persesi bisa ya langsung diunduh persesi satu selesai selesai atau mungkin nanti kita lihat evaluasi dulu malam ini apakah PPT itu diberikan sebelum atau setelah TOT berlangsung kalau sesi mengusulkan langsung diberikan saja siapa tahu kemudian sudah bisa dipraktekan dipelajari jadi sebelum ya Pak sudah langsung saja diberikan oke oke siap Pak Tifani untuk pertanyaan yang mengenai pernikahan yang beda kerja tadi saya belum puas dengan jawaban kebetulan di Zoom ini kan ada Romo Fajar Muhammad mungkin bisa menambahkan penjelasan mengenai masalah bagaimana caranya berjalan kekurusan begitu tadi Romo Fajar terima kasih ya Pak maturnun monggo Romo langsung ganti ganti masalah lagi langsung melu baik baik tentang semua menuju kepada kegudusan itu memang semua agama pertama kita bisa melihat perkawinan semua agama itu melihat bahwa itu adalah jalan yang paling baik karena kalau hubungan suami-istri tanpa diresmikan atau diresui oleh agama dianggap itu sebagai tindakan perkinahan lalu yang kedua kita bisa melihat bahwa walaupun misalnya dalam perkawinan yang beda agama atau beda gereja pun itu mereka mencoba untuk mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan kehendak Tuhan untuk hidup suci saya sulit untuk merumuskannya untuk memujudkan bahwa ini yang dikelendaki oleh Tuhan bahwa mereka mau hidup selaras dengan sabda-sabda Tuhan sesuai dengan agama mereka masing-masing lalu kita bisa melihat agama boleh berbeda tetapi diharapkan iman tetap satu agama itu sebagai satu lembaga yang punya aturan-aturan termasuk kita juga agama katolik punya aturan tetapi iman kita adalah relasi pribadi pribadi dengan Allah dan kita berharap bahwa dalam perkawinan yang beda agama pun walaupun agamanya beda tetapi iman diharapkan tetap satu relasi pribadi dengan sang halik dengan sang pencipta maka kita juga harus mendorong orang untuk lebih mendekati sang pencipta itu tanpa kita kehilangan identitas diri sebagai orang katolik dan kita mendapinya juga cukup kita seolah-olah yang menikah diharapkan para mawam yang betul mengucapkan janji perkawinan dan yang sudah disersahkan oleh Tuhan ini menjadi perpanjangan tangan untuk saling mendukung di dalam masing-masing pribadi berrelasi dengan Allah saya tidak mengatakan Allahnya kalau Allahnya berarti kita mempunyai pikiran yang politeis kalau gustimu karena gustiku bedo itu kan pikiran orang sudah politeis tapi kalau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang pesa Allah yang wahid berarti kita bisa melihat bahwa Allah itu menghendaki adanya kebaikan-kebaikan yang terpancar dari hati setiap pribadi yang berbeda agama ini supaya saling melengkapi satu sama lain kita tidak pernah memaksakan agama kita kepada pasangan begini secara fisik laki-laki dan perempuan yang menikah itu kan berbeda secara fisik demikian juga pikiran dan hati mereka juga saling berbeda satu sama lain agama bisa berbeda kita berusaha untuk memahami dan menghormati keunikan pribadi dari pasangan dan diharapkan itu tidak saling melukai satu sama lain termasuk melukai relasi kita dengan Allah hanya masalahnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia ini seringkali kalau berhadapan dengan saudara-saudara kita Islam kita mempunyai perbedaan faham karena sama-sama hukumnya mengatur hal yang berbeda di antara katolik ada sekali itu selamanya sedangkan di dalam saudara-saudara kita Islam ada talik talak ada talik talik artinya yang bisa menikahkan mereka dan talak yang bisa menikahkan mereka lalu juga monogami monogami milik kita saudara-saudara kita Islam bisa poligami untuk laki-laki jadi ada ada nilai-nilai yang berbeda tetapi kita tetap bisa melihat bahwa berusaha kedua orang yang saling berbeda agama itu untuk serabiasa berrelasi secara berbadi dengan Tuhan dan Tuhan pasti akan menunjukkan hal yang berbaik saya kira itu nanti nanti malah aku malah katuliknya malah menduk kapal aku malah kapal ini pelajaran satu semester ini dari Rombopacar masari 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 apa teman untung menurut pacar menyelamatkan saya enggak karena kalau dikuduskan harus ikut susil tadi kayak kekudus seperti dikudus ini sempurna itu ya terima kasih mbak Ebi terima kasih terima kasih mbak Ebi mbak Ebi mbak Ebi kita masih ada waktu promo Bapak Ibu sekalian bila ada yang ingin mau didiskusikan bersama pada malam ini mengenai tema yang pertama kalau enggak ada berarti mulih kasih oh ada Pak oh ada dari maaf ini Bapak atau Ibu ya Chris tiny bolehkah seseorang memuluk dua agama agama katolik dan agama Kristen nanti ktp-nya susah ini ya berarti ktp-nya dua punggol mbak ya selam bersih harusnya tidak bisa seorang harus satu agama karena bagaimana kita bisa mengakti pada dua mamon kita tidak sebagain pada dua mamon seorang katolik itu kita harus taat kepada ajaran kerja katolik dengan semua sakramen-sakramenya dan apabila istrinya pasangannya Kristen misalnya lalu kemudian tidak berarti kemudian masing-masing lalu menjadi katolik dan masing-masing juga ikut-sekali menjadi Kristen tidak bahwa kemudian yang pasangannya lalu ikut ke gereja katolik atau kebalikannya yang katolik ke gereja Kristen untuk mengantar ya boleh ya boleh tetapi lalu tidak bisa mengatakan bahwa agamanya luruh agama luruh bojone luruh waduh repot jadi kalau misalnya harus mengantar istrinya menemani istrinya di gereja Kristen sebagai seorang katolik seharusnya kemudian setelah itu tetap bekerja katolik terima komini terus bukan lalu merasa di gereja Kristen sudah cukup misalnya karena kita orang katolik kalau ke gereja harus menerima sakramen maha kudus komini sudah cukup jelas Bapak atau Ibu Kristen bahwa memang agama kita hanya diminta untuk memilih salah satu yang paling pas yang paling nyaman dengan diri kita sama hati kita Bapak Ibu sekalian Romo mungkin masih ada yang lain untuk materinya Pak Hari Pak saya tanya lagi ini masih ada dari Mbak Dina katedral Pak Hari selamat malam mohon izin ditanya untuk prosesi berarti untuk prosesi berarti boleh sebelum bertemu untuk dibagikan atau harus saat sesi pertama bertemu tanpa muka yang dibagi apa Mbak Dina ini mungkin Mbak Dina mau open mic aja Mbak ya maternuon Pak Hari Mbak Epi maternuon mohon maaf off camp baru pulang kerja jadi seperti yang kemarin disampaikan Pak Hari waktu mau membuat contoh kemarin ya Pak Hari ya memang kan saya nyontoh seperti yang pernah dilakukan Bu Epi di BSB jadi ada ngisi Google Form begitu lah sebenarnya ada pertanyaan itu seperti yang ditanyakan di prosesi itu itu boleh melalui Google Form seperti kemarin atau pada saat langsung tatap muka di sesi pertama pada saat icebreaking tadi mengingat kita waktunya kan kadang terus jadi kayak kalau di kami itu kan hanya mungkin terus nanti kepanjir sama waktu itu kan jadi lari-lari gitu Pak Hari maternuon saya saya rasa relatif dan flexible kalau seperti yang dilakukan kemarin sarasnya juga terbosan yang sangat baik yaitu sebelum ikut KWP lalu diberi Google Form yang penting ketika kemudian sudah menerima isian itu lalu dibaca dirangkum dan itu hasilnya disampaikan menjadi pengantar dari satu sesi setidak-tidaknya tujuannya adalah supaya ini memberikan gambaran mengenai jawabannya itu seperti apa lalu yuk kita sama-sama menuju ke sana jadi supaya menyamakan persepsi menyamakan tujuan menyamakan langkah itu jadi itu mungkin hanya butuh waktu 5 menit untuk menyampaikan hasil survei itu begini-begini ada perbedaan begini benda persepsi yuk sekarang kita menyamakan persepsi bahwa KPP atau KPHP itu tujuannya adalah ini tidak Pak Budina tetap dilanjut saja dengan Google Form hanya nanti pada waktu mengawali sesi itu sebaiknya dirangkum dan ada sebuah ajakan supaya peserta itu punya arah yang sama punya persepsi yang sama punya tujuan yang sama ketika duduk di ruangan KPP yang memberikan rangkuman dari hasil itu kan misalkan memang dari koordinator lalu disampaikan ke pemateri yang hari pertama sesi pertama untuk ajakan itu sesi pertama boleh koordinatornya boleh atau ketika mengantarkan juga boleh siapapun tidak masalah terima kasih siapapun 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 ini sudah sudah tadi Bu Agustina saya pikir tunjuk tangan mau bertanya ternyata izin karena di Pati kali ini mungkin banyak yang izin karena ada kegiatan di gereja ya Bu nggak apa-apa Pak Ari tadi kan ada refleksi pertanyaan refleksi ya untuk peserta itu mereka mengajakkan sendiri-sendiri kemudian apakah ada diskusi lanjutan atau ya sudah selesai aja atau gimana Pak oh ya itu penutup sesi itu hanya mereka ada kertas atau mereka bawa note itu ditulis aja kemudian dibagikan pasangan untuk supaya saling tahu tujuannya sebenarnya supaya mereka punya komitmennya itu saling memahami komitmennya masing-masing itu kan menjadi sebuah komitmen bersama komitmenku komitmenmu komitmen kita tidak usah dibahas tidak usah dibahas oh oke tidak paham monggo Bapak Ibu masih ada yang lain masih ada waktu kurang lebih 15 menit sebelum jam 9 teknis boleh Kateri boleh terima kasih masih ada waktu Mbak masih 15 menit Pak ya terima kasih untuk yang pertama ini tadi disampaikan bahwa temanya adalah perkawinan katolik itu salah satu jalan untuk menjadi kekudusan sebagai orang katolik tentunya kita sama-sama tahu bahwa perkawinan katolik itu adalah sakramen dari salah satu tujuh sakramen yang ada di katolik perkawinan itu merupakan sakramen yang disunjung tinggi oleh gereja tentu dalam menghadapi dalam perkawinan kita tidak bisa belajar dengan singkat artinya kita tahu dalam khusus persiapan perkawinan di gereja-gereja manapun itu rata-rata KPP-nya itu hanya satu dua hari kadang-kadang ada yang mungkin tiga hari sebenarnya dari komisi keluarga Kuspanah Kusmarang itu secara ideal itu untuk KPP itu harusnya diadakan berapa hari kemudian apakah materi-materinya itu memang situasional artinya setiap parogi itu punya materi-materi tersendiri ataukah dari komisi keluarga itu ada materi khusus yang nanti diberikan kepada tiap-tiap parogi sehingga mungkin ada kesamaan tentang materi yang disampaikan dari komisi keluarga Kuspanah Kusmarang sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena kita melihat bahwa perkawinan katolik itu memang perkawinan yang luar biasa tidak terpisahkan sakramen saya kira perlu juga dipersiapkan dengan baik-baik sehingga kedepannya masalah-masalah perkawinan itu kan banyak yang terjadi itu tidak untuk mencegah terjadinya seperti itu terima kasih yang pertama mengenai KPHB atau KPP itu diberikan dalam waktu berapa lama terus terang memang komisi keluarga itu tidak membuat sebuah standar berapa lamanya tetapi materi yang kita sepakati sepakati dipakai untuk Kusupan Hukum Semarang itu adalah materi KPHB yang baru saja di launching dari KEDU dan itu sepakati untuk dipakai bersama nah materi itu kan terjadi 12 materi ya nah cara sekarang kalau materi itu kemudian diseragamkan dianjurkan kemudian tanya teknik bagaimana kemudian teknik pelaksanaannya nah tentu saja sangat disesuaikan dengan kondisi setempat bahwa materi ini bisa disampaikan dalam waktu weekend atau dibuat kursus berkelanjutan beberapa lama itu sangat tergantung dari situasi dan kondisi setempat meskipun kebanyakan yang ada di semua orang ini itu disampaikan dalam bentuk weekend dari mulai Jumat sore Sabtu sore dan hari minggu dan kita sangat menganjurkan metode yang digunakan adalah metode katekise dan kalau kita bicara mengenai apa namanya idealismenya mau berapa lama dan materi bagaimana maka kita bisa belajar dari dikastiri mengenai katekumenat perkawinan disana disebutkan bahwa persiapan perkawinan itu bahkan bisa dalam waktu yang jangka panjang ada persiapan jauh persiapan dekat dan bahkan setelahnya semua ini kan idealismenya begitu ya tetapi kan dalam prakteknya pasti akan sangat situasional sekali yang kedua juga sangat tergantung dari kebijakan romoparokis tempat karena tidak ada satu penegasan bahwa romoparokis wajib menggunakan materi ini dan harus sekian lama itu juga tidak ada semua tergantung dari kebijakan romoparokis tempat karena apa karena romoparokis adalah penanggung jawab utama pastoral di parokis tersebut maka kemudian mengenai materi dan cara penyampaian metode dipakai itu memang sebaiknya itu didiskusikan dengan romoparokis tetapi kalau dilihat dari tujuannya tujuan KPHB atau KPP itu kan sebenarnya ada ada dua macam tujuan tujuan praktis tujuan praktis itu adalah satu mendapatkan sertifikat yang kedua supaya lulus kanonik itu tujuan praktisnya tetapi ada tujuan yang lain yang lebih lebih penting dan lebih beboot adalah bahwa KPP ini kemudian punya tujuan untuk lebih menyiapkan caron pasangan itu untuk hidup bersama untuk jangka panjang dimana mereka itu sungguh-sungguh menghayati bahwa hidup perkawinan mereka itu merupakan panggilan Tuhan jalan kekudusan yang harus dihayati dengan kesetiaan dan sebagainya pergumulan sehari-hari juga harus menjadi bagian dari sarana untuk pengudusan maka ini panjang tujuan jangka panjangnya itu adalah itu mendasari memang dengan waktu dan materi yang seperti ini itu sebenarnya kalau sebagai dasar tidak akan cukup tetapi maka kemudian memang sangat dianjurkan para pasangan ini setelah ikut KPHP kemudian ada pendampingan setelahnya setidak-tidaknya lalu ada pendampingan berjenjangnya misalnya perkawinan 0-5 kemudian sampai 10-15 itu ada pendampingan berjenjangnya supaya para pasangan-pasangan muda itu lalu terdampingi maka memang KPHP ini itu bukan pekerjaan yang selesai ketika kategorisnya selesai ini pekerjaan yang panjang karena saya jadi ingat maka kemudian karena ini KPHP adalah sebuah pendampingan untuk suatu yang jangka panjang begitu maka saya komisi keluarga sangat menganjurkan tim KPHP itu sebaiknya jangan berganti-ganti sesuai dengan masa kerjanya koordinator atau dengan paroki biarlah yang berganti-ganti itu sesuai masa kerja adalah koordinator bidangnya tapi timnya itu sebaiknya bertahan untuk jangka waktu panjang karena tim ini kan sebuah komunitas sehingga kalau kemudian bertahan jangka panjang itu lalu semakin matang semakin mendalami dan semakin bisa mendampingi dengan lebih baik itu saran dari kami tim KPHP KPP ini sebaiknya semakin hari itu semakin kalau perlu ditambah angkutannya untuk kaderisasi jadi rasanya mungkin apakah cukup bisa menjawab ya Pak cukup kalau gak ada bisa diakhiri gak dengar suaranya yang ini dengar ya Pak karena memang waktu sudah jam 8.55 saya mohon izin untuk menutup TOT yang pertama pada tanggal 1 Maret ini super smart sebelum doa penutup kembali saya minta Bapak Ibu sekalian yang masih off-camp bisa dibuka kita foto bersama Monggo Mas Bayu bisa minta tolong untuk foto bersih oke Mbak Epi baik Promo Bruder Suster Ibu Bapak dan teman-teman kita ambil gambar lebih dahulu beri senyum yang terbaik dari peserta semuanya kita di halaman yang pertama ya oke kemudian di halaman yang kedua kemudian di halaman yang ketiga oke kemudian di halaman yang keempat oke kemudian di halaman yang terakhir atau halaman yang kelima baik sudah Mbak Epi cukup terima kasih oke terima kasih Mas Bayu saya minta tolong untuk doa penutup dan minta pekat Romo Fajar doa penutup monggo saya taksir kembang tunjuk ke Bapak Bruhan dan Ibu Sisil Bapak Bruhan dan Ibu Sisil saya minta tolong untuk mimpin doa dan minta berkat oleh Romo Fajar monggo Pak Bruhan enggak dengar suaranya pelan oh Pak Bruhan bisa minta tolong untuk mimpin doa nanti diminta berkat sama Romo Fajar ya Bapak Ibu mari kita tutup dengan doa untuk pertemuan pada malam hari ini dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Amin Selamat malam Bapak cuci syukur dan terima kasih bahwa pada malam hari ini kami boleh mengikuti pertemuan Zoom yang pertama Tuhan semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini Bapak Bapak kami mohon berkatmu lewat Romo Fajar Tuhan bersamamu dan bersama Romo semoga kita semua peserta di dalam TOT kali ini senantisa dilindungi dibimbing dan diberkati sehingga dalam rencana selanjutnya senantisa kita juga setia dalam mengikuti akarat TOT ini sehingga bisa berdaya guna tidak mendampingi para calon suami istri yang dipersiapkan dalam khusus penjaman perkawinan maka kami mohon berkatmu yang melimpah untuk kami semua dan rencana kami dalam Bapak Putra dan Rok Amin 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 Selamat Istirahat Sambil Matanun Minggu depan dengan Romo Sampai jumpa.